Kayaknya gue ingin memutuskan, yaudah kita balik, tetapi sayang gitu kan, kita membawa perbekalan Mulai dari mana ya? Mungkin ini adalah ekspedisi atau kita nyebutnya sih Lagi latihan untuk ormet dan orientasi peta gitu Atau apa gitu bahasanya Pelatihan ormet, ormet itu adalah orientasi medan sama pelatihan membaca kompas ajimut dan kompas tembak gitu Pelatihannya itu dibina oleh komunitas pencipta alam yang lumayan terkenal juga ya Tapi orangnya nggak mau disebutin nama komunitasnya Sebut aja pelatihnya atau pembimbingnya itu dari namanya Bang Adi gitu Kita didampingi oleh dua tim ahli Yang satu dari komunitas pencipta alam yang sangat terkenal Yang satu lagi sebutannya Bang Kulum itu salah satu tim dari komunitas juga gitu kan Tapi yang satu ini Bang Kulum ini banyak sekali pengalamannya di Gunung Salak gitu Bahkan dari dengar cerita dia itu dia pernah solo camping di Puncak Salak 1 Kita berangkat sebelas orang Sepuluh orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sudah biasa nanjak ke gunung-gunung besar di Jawa Barat gitu Nah tapi si cewek ini belum pernah sama sekali nanjak di Gunung Salak gitu Jadi dia pengen coba ikut kita ekspedisi di Gunung Salak Padahal prefer kita itu sudah mulai jauh-jauh hari Dari mulai satu bulanan sebelum kita berangkat Dan kita juga sempat belajar mengenal yang namanya peta Yang namanya kompas berbagai macam kompas Terus latihan bagaimana caranya membaca peta dengan menggunakan kompas dan lain-lain gitu Nah kita sepakat semua untuk melaksanakan perjalanan Di 4 hari 5 malam Niatnya itu untuk ke ekspedisi Gunung Salak Dari mulai Puncak Salak 1 sampai dengan Puncak Salak 2 Dari sini kita akan menyebutkan nama-nama titik mungkin ya Mungkin kalau untuk di peta itu yang bisa disebut Puncak Salak 1 dan 2 itu ada cuma 2 puncak gitu Mulai kita berangkat dari Kem Astagiri di kawasan Cimulang Itu tempat tepatnya jam setengah 3 lah pas ajan setelah ajan subuh gitu Melalui jalur Ciampea Melalui jalur kota Lalu ke Capus Ke atas terus Sampailah kita ke daerah pasir tengah Itu sampai dengan kendaraan roda empat itu mentok Nggak bisa lanjak lagi ke atas gitu Hasil kita sampai di titik pertama itu Pukul 6 pagi pas Kita siap-siap sambil berdoa Dan persiapan-persiapan lainnya gitu Kali ini perjalanan sangat berat ya Karena saya pribadi dan kawan-kawan yang sudah biasa nanjak gunung Persiapan kita secara fisik mental itu Seminggu sebelum keberangkatan Bahkan dari logistik aja Kita bebannya sangat berat sekali gitu Dari air saja Air minum Kita membawa sekitar 24 liter Sampai dengan 30 literan lebih Kalau nggak salah gitu Karena mengingat Gunung Salak ini Penghasil air terbesar di Jawa Barat mungkin ya Tetapi di puncak gunung sendiri Air Sumber air itu sangat susah untuk didapatkan Sekalinya kita mendapatkan sumber air Katanya gitu Itu kondisinya berbahaya Selain arus airnya yang tinggi Tebingnya yang sangat curam Dan katanya sih banyak binatang-binatang buas Masih berkelihatan di kawasan puncak Gunung Salak Nah ekspedisi kali ini Kita tidak menggunakan jalur yang sering digunakan para pendaki Karena kan tujuannya kita ini untuk belajar gitu kan Belajar membaca peta Belajar Apa namanya Melihat Alam betul-betul alam yang masih terbuka Nah ini juga kita menggunakan jalur pelatihan dari pelatihan Onadri Dan jalur pelatihan para tentara dan kepolisian Konon katanya gitu Karena pada dasarnya jalur-jalur tersebut adalah jalur-jalur bukan untuk pendaki biasa Apalagi pendaki yang awam itu Tujuannya jalur-jalur tersebut adalah jalur-jalur untuk pelatihan benar-benar orang yang ingin belajar Mengenal alam, mengenal petanya, mengenal kompas gitu Dan mengenal insting kita di alam sekitar Menampas kita berangkat bersama kawan-kawan sebelas rombongan Asli di gunung dan di jalur yang kita daki itu Tidak ada satupun orang yang lalu-lalang lewat Bahkan jalur setapak aja sudah mulai tertutup oleh rimbun dan rumput-rumput gitu Sampai bebatuan aja sudah mulai hijau gitu kan Nah kita melalui jalur Kalau misalkan kita disebut Sama pelati kita, bukan pelati ya Bahasa kerennya itu kawan yang tahu lah jalur gitu Istilahnya yang ngantar kita untuk ekspedisi ini Mereka mengatakan kita melewati punggungan gunung Punggungan gunung itu kita Kalau untuk di peta itu adalah Apa namanya Kanan kiri itu lembah Nah kita berjalan di tengah-tengah punggungan gunung itu gitu Jadi agak sedikit puncak tapi lurus panjang Sebetulnya kalau keuntungan kita naik punggungan gunung Kata mereka sih lebih cepat gitu Jadi kita tidak nanjak turun yang terlalu ekstrim banget Tidak terlalu berat Nah tetapi resikonya Katanya punggungan gunung ini Konon sangat sekali dilalui binatang-binatang buas Binatang buas ini seringkali berjalan itu melewati punggungan gunung Perjalanannya waktu Jalurnya ada lumayan licin ya Karena mengenal gunung salak itu adalah gunung tropis Yang curah hujannya sangat tinggi Setelah beberapa jam jalan saja Ya lumayan capek, keringatan Tetapi udaranya sangat sejuk Sambil istirahat, bercanda gitu kan Minum sedikit-sedikit Biar tidak arus saja gitu Selang beberapa menit kabut mulai turun Dan pandangan mulai agak sedikit gelap juga gitu Karena kita targetkan itu Mencapai titik 1702 itu sebelum maghrib gitu Karena ya lumayan Karena kita menggunakan jalur pelatihan Ya wajarlah Kalau misalkan perjalanannya sangat-sangat sekali lama gitu Karena yang pertama kita harus membuka jaru lagi Yang kedua kita harus hati-hati Yang ketiga Intinya kita harus waspada terhadap kecuraman jurangnya Terus binatang-binatang buas Sampai dengan keselamatan tim sendiri itu Jadi tidak ada yang ketinggalan Tidak ada yang sakit Bahkan tidak ada yang capek gitu Perjalanannya waktu Sekitar jam 10 pagi Kita sedang capek-capeknya Tetapi masih happy aja ya Mungkin ada di antara titik Masih di bawah 1000 Antara titik ketinggian 1976 atau berapa gitu ya Nah si cewek ini mulai Agak sedikit kecapekan juga gitu kan Karena ya namanya juga cewek gitu kan Biarpun dia sering naik gunung Setelah melihat ke ekstriman gunung salak Yang sangat lumayan mantap gitu Menantang dan lumayan lah gitu Lumayan sulit Alhasil Dia kecapekan gitu Cewek ini kita namain flow aja ya Nah si flow ini Mulai sedikit lemes tapi semangat gitu kan Nah tiba-tiba dia ingin Sedikit Bukan sedikit Dia ingin buang air kecil gitu Nah Posisinya itu saya di depan Dan satu teman saya yang tahu jalur situ Di depan berdua bersama saya Nah si flow ini dan teman saya remi Stop di belakang saya dan Apa namanya menggunakan handy talkie Monitoring bahwa flow mau pipis gitu Mau diantar tolong ditemenin gitu kan Nah Saya melihat flow itu dari kejauhan Karena posisinya yang namanya cewek kan kita gak mungkin deketan banget gitu kan Apalagi posisinya pipis gitu segala macem Baru mau jongkok gitu kan si flow Handy talkie ada Ada sinyal masuk Anak-anak gitu Suara anak kecil perempuan Yang bilang Papa 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 gitu Nah alhasil teriak lah si flow ini Karena kaget Karena si flow ini kan pegang handy talkie juga kaget Karena panik gitu kan mungkin Takut atau dia ngelamun atau gimana gitu Teriak Lalu dia gak jadi kencing Dan lari ke arah rombongan gitu Saya bilang ini sinyal dari bawah Kemungkinan ada yang bocor Jadi itu mah bukan suara apa-apa Udah matiin dulu HT nya gitu kan Di talkie dimatiin Nah setelah semuanya kondusif Kita santai Tiba lah kita di puncak itu Kalau gak salah 1172 ya Itu adalah tempat Camp Afrika Mereka menyebutnya Kenapa dibilang Camp Afrika itu Karena Di sekeliling Camp Afrika tersebut Banyak tumbuhan-tumbuhan Afrika Yang Hidup Dan tumbuh Subur Di puncak Salak gitu kan Tepatnya itu Jam 12 siang Kita Prefer untuk makan Karena untuk isi tenaga Karena posisi dari jam 6 Sampai dengan jam 12 Siang itu Kita tidak pernah istirahat Lama gitu kan Hanya sekedar istirahat Sebentar Tarik nafas Lalu Jalan kembali Tarik nafas Jalan kembali Nah tim memutuskan untuk Makan siang disana Gitu Di Camp Afrika tersebut Untuk Agar Santai gitu kan Agar misalkan yang sholat Atau yang Mau makan dulu Atau mau istirahat segala macam Sambil kita melihat peta Sekaligus belajar Tentang Peta dan tentang kompas Sambil bercanda Dan setel itu Kita makan Bareng-bareng Sambil bercanda Dan lain-lain gitu Nah setelah Selesai makan Tiba-tiba Fika kembali Ingin buang air kecil gitu Yaudah Diantar sama kawan Di Apa Di belakang Pohon besar gitu kan Camp Afrika tersebut Nah setelah Flow ini Selesai Buang air kecil Sepertinya Ngelihat Raut mukanya itu Sangat panik Sebetulnya sih Awalnya panik Ya mungkin dia Pengen BAB gitu kan Masih malu-malu gitu Teman-teman Atau gimana gitu Masih menyembunyikan Rahasia Dari perjalanan Tadi Dia buang air kecil Yang ada suara anak kecil Dan Setelah Makan siang Dia Pipis Di belakang Pohon Gitu Terima kasih Waktu semakin sore, jam 2 siang kabut semakin tebal dan pandangan pun mulai buram. Kita menuju titik 1702 itu dari Camp Afrika, ya mungkin kalau untuk dari segi peta itu sekitar 10 km lagi ya. Itu menurut penghitungan peta gitu kan. Tetapi kita kan rombongan yang kelelahan gitu, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 baru istirahat dan langsung dilanjutkan karena kita nejar titik 1702. Terima kasih. Di tengah perjalanan kita kehujanan sangat lumayan deras juga gitu. Teman-teman memutuskan untuk pasang plaisit dimana kita agar terlindung dari hujan dan disitu kita isi ulang kembali botol-botol yang kosong diisi air hujan gitu yang jatuh dari plaisit tersebut. Kemungkinan seingat saya sih itu hujan sekitar 20 sampai dengannya mungkin 15 menitan ya. Semua isi botol yang kosong itu terisi pool. Nah setelah hujan itu, berjalan waktu kami dipertemukan dengan tebingan ya kurang lebih sekitar 80 atau 70 derajat ya. Tingginya itu sekitar hampir lebih 100 meteran mungkin gitu tingginya. Atau bisa jadi lebih gitu karena lumayan curam dan licin sekali gitu. Sempat panik yang lain gitu karena sudah kelelahan dan lumayan semakin gelap gitu hari. Padahal waktu itu sekitar jam setengah 3 sore. Akhirnya tim memutuskan untuk ke atas duluan dan tim yang ahli itu menurunkan kita itu webbing atau tali untuk kita merangkak naik ke atas yang lebih tinggi gitu. Ya lumayan ya, saya aja sampai jatuh-jatuh dan Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kawan-kawan juga tidak terjadi apa-apa. Cuma setelah semua tim ada di atas, kita semua dikagetkan dengan puluhan pacet yang berada di kaki-kaki masing-masing anggota. Ya lumayan panik juga kan gitu. Karena baru kali itu saya dan kawan-kawan itu terkena pacet. Padahal kita menggunakan perlengkapan sepatu sampai dengan celana itu yang benar-benar septil gitu. Benar-benar kita perhitungkan, tapi Alhamdulillah kita sudah mempersiapkan seperti itu karena kita sudah mempersiapkan cairan berupa cairan autan ya untuk anti nyamuk itu dicampur air gitu. Di sempot-sempot dan si pacet tersebut terkelupas dengan sendirinya. Nah hari semakin gelap, kawan-kawan semakin panik kan gitu. Karena menurut info, ada teman kita yang dari Makassar gitu, yang baru pertama kali nyoba trek Gunung Salak itu, sudah mulai tidak bisa berjalan. Karena bukan, yang pertama kondisi fisik. Yang kedua dia tidak ada persiapan sama sekali olahraga dan lain-lain sebelum kita berangkat. Dan yang ketiga yang lebih parah lagi, ternyata dia mempunyai bekas operasi di bagian kaki gitu. Jadi sehingga dia sudah mulai nyerah. Yang tadinya dia bawa keril, terpaksa kita bawakan kembali gitu. Dan sampai juga si Flo ini luruh mulai lemes banget, mukanya sudah mulai pucat. Hal hasil, Flo dan kawan kita yang dari Makassar itu tidak membawa tas. Dan teman saya yang bernama Sony itu membawa dua keril sekaligus, ukuran 70 liter ditambah ukuran 50 liter. Jadi dia double, bawa beban yang sangat berat. Nah, saudara Sony ini kan lumayan ahli lah gitu. Sesering sekali berpergian menanjak gunung gitu. Bahkan hari ini aja pas tanggal 28 Oktober, beliau sudah ada di puncak gunung tertinggi di Lombok yaitu di Gunung Rinjani gitu. Nah, hari semakin gelap, kita semakin panik semuanya tim. Dan yang lain sudah mulai takut gitu kan, karena ketakutan sekali kemalaman di jalur punggungan gunung. Karena pada dasarnya kita mengenal punggungan gunung itu jalur di mana dilalui hewan-hewan liar seperti macan tutul dan hewan liar lain-lainnya. Ditambah di kanan kita itu adalah lembahan kalici apus yang sangat dalam sekali. Jadi kalau misalkan kita terprosok sekali aja, Allahualam ya, kemungkinan kita ditemukan atau tidaknya pas kita jatuh di bawah itu sangat kecil gitu. Di sepenjang jalan itu bener-bener rimbun sekali. Dan banyak sekali pepohonan yang tumbang, yang lapuk, bahkan salah langkah sedikit aja kita jatuh. Karena lumayan posisi tanahnya itu bener-bener, apa namanya... Terima kasih. Bener-bener hutan tropis, betul-betul sangat lembab sekali gitu di Gunung Salat tersebut. Dari mulai jam 3 sampai dengan perjalanan kita jam 5 itu kita diselimuti kabut yang sangat tebal, bahkan kita aja sampai... Sampai ngasih-ngasih kode, gimana yang di belakang sehat, yang segala macam. Nah, sesampainya titik puncak bener-bener kita sudah terkehabisan tenaga, kehabisan energi, emosi memuncak, lalu ketakutan sudah mulai menyelimuti. Karena jam itu pas jam 17.00 atau jam 5 lebih. Ada 2 kemungkinan, yang pertama kita harus nge-camp di sana, yang kedua kita harus bener-bener berusaha untuk bagaimana caranya kita langsung berada di titik 17.02. Nah, tim yang pertama, tim Bang Adi itu memutuskan yaudah. Gue dulu aja yang nyampe ke titik 17.02. Jadi kalian sampai di sana, gue sudah membuatkan tenda, sudah membuatkan nasi, sudah membuatkan makanan dan minuman agar kita nyampe di titik 17.02 tersebut, kita tidak menunggu lama untuk makan dan lain-lain. Terima kasih. Waktu semakin lama menunjukkan jam 17.30, ternyata Bang Adi gagal untuk tepat di titik 17.02. Karena ada 2 jalan buntu yang sama sekali dia tidak tahu jalan tersebut. Bahkan dia sempat naik ke tebingan, tebing sekitar 90 derajat, setinggi 50 meter, dan dia menemukan paku bumi ya, mungkin bahasanya itu paku bumi. Atau kalau misalkan dibentuk-bentukin itu seperti, apa namanya, seperti jarum, tapi jarumnya itu besar, mungkin setelunjuk orang dewasa berbentuk kuningan. Nah, tetapi Bang Adi sendiri tidak mencabutnya dan membiarkan berada di tebingan tersebut. Lalu semakin sore, ternyata Bang Kulom itu mengetahui, oh ternyata jalurnya bukan lurus ke atas, tapi ke kiri. Kita melewati yang namanya jurang, hanya berpangku kepada ranting-ranting atau akar-akar pohon, kita jalan sampai dengan sekitar 30 meter, lalu nanjak, gitu kan, nanjak 90 derajat, dengan ketinggian antara 10, 20, sampai dengan 50 meter, gitu. Jadi, tebingan itu kita lewati 3 tebingan, yang 10 meter, yang 20 meter, sampai dengan yang berapa meter, gitu. Saya lupa, gitu ya. Lumayan tinggi juga ya, menguras tenaga, gitu. Dan Alhamdulillah sekali, setelah kita melewati itu semua, pas ajan maghrib, gitu kan, kita berada di titik 1702. Dan Alhamdulillah disana banyak sekali orang-orang yang camping, ada sekitar 6 atau waktu itu 8 kelompok lah yang berada di titik 1702. Dan Alhamdulillah kita langsung bergegas, membuat tenda, membuat makan, bagi-bagi tim lah, membuat air hangat, gitu kan, untuk memulihkan stamina kita. Nah, setelah berada di titik 1702 dengan perjalanan sekitar 12 jam, kita semua membersihkan diri, gitu kan, setelah tenda terus selesai di bangun, kita membangun ada 3 tenda, salah satunya mungkin ada di ujung sana, gitu. Nah, setelah tenda tersebut selesai, kita mulai membersihkan diri, gitu kan, waktu semakin gelap dan semakin dingin, gitu. Nah, dari waktu tersebut, kita mulai makan, dan mulai bercerita, gitu kan, mulai ada yang istirahat, ada yang lelah sama sekali. Karena niat kita bakalan ada 3 hari perjalanan yang akan kita lakukan 3 hari ke depan, gitu. Jadi, titik 1702 itu titik awal aja, gitu. Kita nginap, gitu. Dan kawan-kawan juga memutuskannya. Nanti setelah makan malam, kita akan memutuskan perjalanan tersebut, bagaimana titik-titiknya, dan jalurnya seperti apa. Setelah makan selesai, ya seperti biasa lah, kalau kawan-kawan yang laki-laki itu bercanda, gitu kan, ngopi sambil ngeledekin si Flo. Wah, Flo, kamu kuat juga ya, gitu kan. Nah, si Flo itu baru ngasih tahu leader tim, bahwa ternyata setelah dia makan siang pas perjalanan kita di Camp Africa itu, ternyata Flo itu sedang haid, gitu. Datang menstruasi. Oke. Nah, berhubungan si Flo ini enggak mau, apa namanya, enggak mau jadi beban buat kawan-kawan semua, gitu kan. Flo membuat, apa, meyakinkan bahwa dirinya itu baik-baik saja, dan tidak apa-apa. Mencoba meyakinkan, enggak apa-apa kok, kang, aku kuat, aku bisa untuk nyampe ke titik 2 dan 1, gitu. Teman kita ini yang sudah pernah ke titik puncak 1 dan 2 ini, tahu betul jalur puncak dari puncak 1 menuju puncak 2 itu lebih ekstrim daripada perjalanan kita yang tadi. Bahkan, katanya gitu, untuk kita sampai ke puncak 2 itu, kita harus menggunakan tali webbing, dan harus betul-betul kita itu paham dengan tali temali. Karena kalau tidak menggunakan tali webbing, kita tidak akan bisa sampai ke puncak 2. Nah, setelah argumen semua selesai, kita memutuskan bahwa besok pagi akan melaksanakan track ke puncak 1, tetapi kita tidak melanjutkan ke puncak 2, tapi balik lagi ke puncak 1702, gitu. Jadi kita tidak melakukan camp di puncak 1, jadi gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kita mau merubah rencana. Karena kita melihat, yang pertama, kondisi. Ada dua kondisi teman kita yang betul-betul tidak bisa melanjutkan perjalanan. Yang pertama, yang kawan kita yang dari Makassar, karena kakinya habis bekas dioperasi, tidak kuat. Yang kedua, saudari flow, sedang terjadi seperti itu, gitu. Sedang mengalami kondisi yang sedang hide untuk membuat dia tidak terlalu bersalah banget. Ya, kita putuskan besok, kita berangkat ke puncak 1, siapa aja tim yang ikut, dan lain-lain. Kemungkinan kan teman-teman yang nge-camp di situ masih ada, gitu. Bejelnya waktu mungkin sekitar jam setengah 10 malam, kita sedang ngobrol-ngobrol cantik. Nah, flow ini tiba-tiba kepalanya pusing, gitu kan. Kepalnya pusing, lalu kita kasih obat-obatan, karena mungkin dia kecapean dan keluar darah terlalu banyak, ya. Diwajarkan aja, gitu. Dibawalah ke dalam tenda, dan kita kelilingi teman-teman semua untuk biar tidur. Semakin malam, suasana semakin sunyi. Flow minta ditemanin dua orang laki-laki di dalam tenda, gitu kan. Biar tidak ada pitnah kalau ada satu laki-laki, gitu. Untuk ditemaniin karena dia ketakutan. Di situ kita sudah mulai tegang juga, termasuk saya tegang. Nah, yang menemani si flow ini, yang pertama Sony, yang kedua saya. Sony ini karena kan kedekatannya, dan dialah orang yang bertanggung jawab, karena sudah meminta, yang meminta izin kepada keluarganya flow. Dan saya mungkin nemenin Sony biar dia nggak terlalu, apa namanya, takut atau gimana. Setelah waktu semakin sunyi, kawan-kawan semua sudah mulai tidur. Yang belum tidur itu Bang Adi sama Bang Kulum masih bercengkrama, gitu kan. Tiba-tiba flow bangun. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Terus Sony bilang, kenapa? Pusing, katanya. Yaudah berdiri. Gue kasih makan, nggak mau, kasih minum, nggak mau. Tiba-tiba dia berkata, ih, gue pengen ketawa, katanya. Kenapa emang? Nah, disitulah langsung ketawa sejadi-jadinya, gitu. Dari mulai ketawa kecil, hi, 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 gitu. Pokoknya, gimana kayak hantu-hantu yang lumayan lah, gitu. Dari situ mulai kaget, dan mulai panik, gitu kan. Aduh, astagfirullahaladzim. Apapun yang saat itu gue bisa untuk baca-baca doa, dan lain-lain gue bacakan. Terus, ngalihin bagaimana caranya dia biar nggak bener-bener suges, atau nggak terlalu masuk ke dalam tubuhnya, gitu. Dari situ, dia ketawa, terus langsung dia istighfar, dan gue panggil teman-teman gue bawa vlog kesurupan, gitu. Sekitar, sekitar satu jaman, gitu kan, gue keluar, dan ke dalam itu masuk Bang Kulum, dan Alhamdulillah Bang Kulum bisa mengkondusifkan suasana vlog. Dan saat itu, setelah vlog menyadarkan diri, dia melihat, bukan melihat ya, intinya dia melihat, tapi dia nggak mau cerita. Aku melihat, Kang, tapi nggak mau cerita hari ini, katanya nanti aja. Pokoknya, tenda nggak mau dinyalain, pengen ditutup, terus dia selalu menyebut-nyebut nama Allah setiap kali dia matanya terpejam. Dari situ, gue panik banget, gitu kan. Berharap pagi itu cepat datang, gitu. Karena posisinya, polo itu nggak bisa tidur, ketakutan. Terus, betul-betul sangat ketakutan sekali, gitu. Pada saat itu. Tapi, dari segi kesurupan, dia sudah mulai menyadarkan diri. Nah, Alhamdulillah, waktu pagi sudah mulai datang. Jam 6, makanan sudah siap. Kita bersiap-siap untuk lanjak ke camp 1. Tapi, tidak seperti yang kita inginkan. Ternyata, kawan-kawan yang ada di puncak 1702 itu, sudah hampir semuanya itu pulang. waktu itu, kalau nggak salah, hari Senin, ya. Tepatis mereka pulang, membubarkan diri. Dari jam 6 itu, mereka pulang. Berarti, hanya satu malam. Nah, kita berpikir, kalau misalkan gue ninggalin temen gue, anak Makassar tersebut, berarti, dia sendirian, di camp. Dan gue tahu, di tempat itu, lumayan agak sedikit angker juga, gitu. Gue nggak mau isiannya dia ketakutan, terus sugesti, dan lain-lain, dan sebagainya. dari situ gue panik banget, gitu kan. Berharap, pagi itu cepat datang, gitu. Karena, posisinya polo itu, nggak bisa tidur, ketakutan. Terus, betul-betul, sangat ketakutan sekali, Pada saat itu. Tapi, dari segi kesurupan, dia sudah mulai menyadarkan diri. Nah, Alhamdulillah, waktu pagi sudah mulai datang, jam 6, makanan sudah siap. Kita bersiap-siap untuk, lanjak ke, camp 1. Camp 1. Tapi, tidak seperti yang kita inginkan. Ternyata, kawan-kawan yang ada di puncak 1702 itu, sudah hampir semuanya itu pulang. Waktu itu, kalau nggak salah, hari Senin ya. Teman-teman mereka pulang, membubarkan diri. Dari jam 6 itu, mereka pulang. Berarti hanya satu malam. Nah, kita berpikir, kalau misalkan, gue ninggalin teman gue, anak Makassar tersebut, berarti, dia sendirian, di camp. Dan gue tahu, di tempat itu, lumayan agak sedikit angker juga. Gue nggak mau, isinya dia ketakutan, terus sugesti, dan lain-lain, dan sebagainya. Hasil kita berpikir panjang, sampai dengan camp tersebut sepi, kita tidak jadi menanjak ke titik puncak 1. Tetapi kita melakukan perjalanan ke depan, ke jalur titik 01, ke jalur puncak 1. Tapi ya, hanya beberapa kilas saja. Setelah itu, jam 12 kita balik lagi ke camp. Akhirnya gue ingin memutuskan, yaudah kita balik. Tetapi, sayang gitu kan. Kita membawa perbekalan yang cukup untuk 4 hari, masa cuma sehari doang balik gitu kan. Dan, istilahnya, kita mencoba untuk, ayolah kita nge-camp semalam lagi di sini. Seperti biasa lah, namanya orang nge-camp gitu kan. Aktivitas sehari-hari itu, paling ngobrol, makan, terus bicara tentang alam, bicara tentang sesuatu, kehidupan, dan lain-lain, dan menikmati, indahnya puncak 1702, tingkat 1702, atau mungkin orang-orang yang biasanya, nyebutnya itu puncak Mosa, atau puncak 6 gitu, di gunung salah. Tapi kita bilangnya 1702 takut salah gitu. Setelah foto-foto selesai, kita istirahat pul, karena besok, pemutusan untuk balik, saja balik kanan, ke rumah masing-masing. untuk ekspedisi kita itu, kita akan lanjut, di lain kesempatan, untuk tingkat, untuk mencak 1 dan mencak 2. Nah, apesnya kita gitu, gue rasa, flow ini, udah baik-baik aja gitu kan, makanya kan, di sekeliling tenda itu, kita pakaiin, play sheet, biar tidak kelihatan, terlalu kelihatan keluar gitu. Pokoknya, anget lah, malam itu kita anget banget. Nah, dari beberapa kawan, memutuskan, ya kita bikin api unggun lah gitu, karena malam ini, agak sedikit, dingin, yaudah kita buat api unggun, dengan perlengkapan, kita masing-masing, dan, apa namanya, kita mengumpulin ranting-ranting yang, apa namanya, yang sudah mulai, di bawah gitu. Seperti biasa, setelah makan malam, waktu itu sekitar pukul 8 malam gitu, nyalain api, ada yang, apa namanya, ngobrol, ada yang bercanda-bercanda, nah, tapi gue ngeliat, si Flo ini, sedih gitu kan, gue coba untuk menghibur, Flo, ayo Flo, jangan sedih aja, jangan ngelamun, iya kan, ngertanya gitu. Nah, gue kasih coffee, gue kasih bercanda, sampai selainnya digudah-gedahin, bagaimana caranya, si Flo ini, jangan sampai, dia itu, betul-betul ngelamun, atau, betul-betul, kelihatan capek banget. Mungkin dia bingung juga ya, karena posisinya yang pertama, dia tidak bawa pembalut, tidak bawa persiapan untuk, apa namanya, untuk persiapan, datang bulan gitu, karena emang, kata dia sih, itu bukan waktunya dia untuk datang bulan, tapi ada sekitar semingguan yang akan datang, dia baru dapet. Dari situ, mulailah, suasana mencekam kembali, gitu kan, setelah si Flo itu nangis, melihat api unggun yang sangat besar, dia nangis, nangisnya jadi jadinya, gitu kan, gue tanya, kenapa Flo? Nggak tahu, sedih, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.